Gue kagak demen banget dah tuh kalo... Apaan tuh? Snap WA! OSW! Waduh! Story WA ya! SW! Tapi gue kagak... Emang bisa bikin story? Bisa! Iya bisa! Di Whatsapp itu bisa habis status pas story. The hell serius? Bisa! Nah emang gak tau? Ah om gak tau? Ya ya sering banget update story WA! Gue cek sekarang juga! Intro Intro Halo, welcome to TalkWord Indra Jekyll Surya Insomnya... Rompi Pao guys! Yang menenang kreik! Intro 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 Eh kamu sempet nonton gak Pak Oga? Pak Oga? Dia kan yang palingnya bota kan? Iya aslinya Pak Oga tuh bukan si Unyil ya? Iya si Unyil Iya bukan si Unyil Pak Oga tuh si Unyil Yang bota Lah si Unyil mah yang kata ke pabrik-pabrik bukan si Unyil Itu kan laptop si Unyil Si Unyil itu aslinya Ini apa namanya? Boneka Apa namanya ya? Tapi laptop si Unyil ada Unyil kan? Ada ada Iya Ya laptop si Unyil ada Unyil tuh karakternya ada Usro, Paoga, ada Unyil Siapa lagi Pak? Paraden Paraden Itu orang Cina tuh yang matanya sipit siapa tuh? Melanie Oh Melanie Guys gue hari ini kayak model-model British gitu gak? Aslinya Kenapa emang? Ini Anjay Iya bener kebuka dong Wow Apa kayak Ini Imperial Apa sih? Model apa sih? Yaaay Kakinya lupa Imperial Apa ngapain sih? Kan model Dipoto-fotoin Foto-fotoin gak sedeket itu Yuk ini Kita akan invite juga ini bintang tamu kita seorang model Yang sekarang gak mau lagi dipanggil model maunya aktor Mau aktor dia sekarang Wah dia Dulu dia model Dia model bangku cadangan Ya Ini dia Oki Reka Oki Reka Halo Halo Mas Oki Halo Mas Oki Halo Mas Oki Silahkan duduk silahkan duduk Silahkan duduk Mas Oki Sibuk sekali Sibuk banget loh Mas Oki nih Dia sibuk banget Pak Mukulin orang tuh sehari bisa berapa-apa Aduh Aku mukulin orang Oki lagi Wih pemeran utama Wih pemeran Wih pemeran Aku gak bisa mulai Kalo belum ada yang bilang action Ya Tidak 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 Aktor banget ya Aktor banget sekarang Oki Eh nih Kita ngobrol aja ya Kemarin waktu di film Aga lain Akhirnya kau dapet peran utama dan beban aktimu paling berat Ya Nangis-nangis lah apalah Apa yang kau persiapkan untuk Menjalani karakter menjadi Oki Rengga di film Aga lain Kau kan udah pernah nanya ini Jadi gimana sih orang yang lain pernah nonton ini Dia udah pernah nanya ini Pak Apa yang lu bayangkan? Dia kayak basa-basi dia Apa yang lu bayangkan? Waktu apa nih? Waktu? Drama Drama Mengingat kesalahan pada ibu Beneran Oh itu cerita asli? Enggak bukan itu Terus? Kan itu ada adegan nangis Iya Apa ngebayangin apa Dikira ini Kadang gini beneran narkoba itu senabrak kambing Emang iya dak? Hah? Enggak gue kira itu cerita asli kalian tau Oh agak lain Terus gue kira kok judi beneran? Iya Kalau judi beneran Itu beneran Mending bela sih Masukin mikro Masukin mikro Masukin kayak dimasukin gitu loh Kayak cerita-cerita asli Iya emang Sebagian ada beberapa yang asli dimasukin ke situ Terus dikira yang di film itu mama oke ya mama asli? Enggak dong Oh enggak Itu paham ya Tapi abang abang Aku beneran tau kan aku post tiktok sama abang Selamat ya 2 juta penonton Orang komen Jegel nih udah ganteng lucu tapi sayang penjudi Bang Bang Jegel Tapi lu pernah main slot gak? Enggapernah Enggapernah Sumpah demi Allah gak pernah Terus lu judi apaan? Skor Enggak Kehidupan Oh ada suara demon Ini apa kehidupan Kan kehidupan itu penuh perjudian Misalnya mengambil sesuatu Ini kita bertaruh Ini kira-kira oke gak ya gitu Oh berarti ini judinya bukan judi uang gitu kan? Bukan Main kartu pake bedak gitu Oh Goceng-goceng yuk Gitu enggak Kadang iya Goceng-goceng yuk Iya 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 Sekarang tiba-tiba jadi aktor Ki Iya Lu kebayang gak? Maksud gue Dulu kan lu Sumpah jadi atlet Iya profesional Pemain sepak bola Di mana? Di PSMS Medan Di PSMS Medan Cadangan ketiga Cadangan ketiga Hitungnya gak usah Ya orang gak ngel Mana PSMS mana? Cadangan ketiga Kan orang gak pernah nonton Ya foto ada Foto ada Ya orang kan gak ngeliatin fotonya Ya gara-gara kau jelasin jadi tau Cadangan ketiga Cadangan ketiga Cadangan ketiga Cadangan ketiga Cadangan ketiga Banyak temen-temen juga yang Anjir ternyata Oki bagus lo Aku actingnya gitu Iya nangisnya terpercaya banget Terpercaya 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 Tapi emang iya tau Apa? Mukanya tuh kayak lagi gak acting Mukanya kayak lagi nang ee gitu ya Eh kok nang ee Eh kok nang ee gitu Sampai nangis gitu Aku gak pernah berpikir Bahkan sampe edit ini pak Gak masuk di akal ku ini pak Kenapa? Filmnya 4 juta penontonnya Karena ekspektasinya tadinya emang ini aja Ya ekspektasinya kan kami berharap Jagiel punya janji sama ko Ernest Terus itu aja terpenuhi Iya Gara-gara mancing kan waktu itu Gara-gara mancing Iya Kalau seandainya sekarang ini jadi Terus diomongin Wah Oki keren Bingung aku Jadi beban gak buat lo kedepannya Tiba-tiba lo harus beradu acting sama Siapa gitu Sama Lorenzo Lamas Hahaha Renegade dong Renegade dong Renegade dong Ngobrol apa diek Sama Chuck Norris Aduh udah tua Chuck Norris Kayak yang masuk gini Jadi koboy jadi koboy Gak ada aku betul-betul sampe net ini gak tau memposisikan diriku Harus gimana Bingung aku pak Awal-awal nih Wih gila nih peronton kita 4 hari 1 juta Aku tuh gak tau harus mereaksi apa kayak Oh iya gitu Mesti seneng atau mesti Iya aku gak tau betul Oh iya oh yaudah oke lah gitu Aku mau nanya Apa Kan kalian berempat kan itu Teman gitu kan Ya Waktu syuting kan kayak sebulan bareng tau Betul Maksudnya kan ada yang bikin salah itu kayak Anjay lah Kalau salah dalam itu gak Tapi aku berantem sama dia di luar set Kenapa? Pukul-pukulan pak Hah? Aku pijak-pijak lehernya Aduh Ampun gila Masih hidup tanya sama dia Enggak mohon Enggak mohon aku Aku lo marah ngeri kali pak Ternyata aja Takut lu kan Takut lu Eh Ampe minta maaf Karena kelihatannya doang Oke kayaknya Ya Suka ribut apa segala Aku udah marah ya Maaf nih Kenapa? Kayak gini aku pijak 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 Kayak pijak 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 Karena setnya kan enggak begitu banyak. Di sawangan, di sawangan. Enggak, di sawangan. Emang itu tempatnya angker, tau sawangan? Bukan, bukan film murid. Urusan apa? Apa sih? Kok bisa tiba-tiba, emang tuh sawangan, angker. Enggak, soalnya kan setnya kayak gitu kan, rumah hantu kan. Rumah-rumah kayak apaan sih, rumah-rumah yang dirajut gitu kan. Rumah-rumah dirajuti. Tepas, tepas, masukin uang. Bilik, bilik. Bedeng, bedeng apa sih? Iya, bedeng. Eh, tapi enggak bedeng. Bilik, bilik. Bilik. Yang dari bambu itu lupa, dianyap. Terami juga nyaman, nyaman. Bilik, bilik, bilik. Kok bilik sih namanya? Itu, biliknya pinter nyanyi. Siapa? Bilik Elish. Bilik Elish. Bilik Elish. Sikit aja, bilik Elish. Elish, bilik Elish. Tapi enggak serem beneran. Enggak, enggak. Orang itu kan di set lahan kosong, ditaruh biang lala, kora-kora. Rumah hantunya baru dibikin. Karena kebutuhan untuk ini kan, untuk set itunya. Tapi kan ada di kuburan, Bang. Iya, enggak serem. Oh iya, kuburan bener ada. Yang nguburin itu kan kuburan bener. Oh itu di kuburan bener. Serem enggak? Kan malam-malam. Kan rame. Iya, kuburannya dan rame. Kuburannya bagus banget, maksudnya rumah warga gitu. Oh iya. Tapi itu polseknya beneran juga. Ya enggak lah, mana ada polsek di samping kuburan. Ya kali gitu buat ngejagain. Ngejagain apa? Mayat-mayat. Kita enggak ada yang tahu polisi pengen punya. Kita enggak ada yang tahu. Kita enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu kok tadi. Eh berarti kalau misalnya nih, abis film agak lain, tawaran film akan banyak. Kok akan pilih-pilih enggak? Iya. Misalkan ada apa gitu. Misalnya kok kayak siapa pemainnya? Jgel. Ah udah pernah, enggak maulah. Rea jar hadian. Oke berangkat. Nah gimana? Ya udah pasti, ya kayaknya. 역i dzicy dzicy. Eket gul pake bass kok yah? Ya pake bass. Enggak lah, aku kayak ngelihat juga lah, ceritanya apa. Apa karena lo bisa dapet itu, karena main sama temen-temen lo yang lewat Цhen? Kayaknya pak. Karena chemistry udah gak perlu diragukan lagi gitu, apalagi adegan kalian berantem udah yaudahlah, ketika gue asal sama lo ya berantemnya gitu. Iya, iya, iya. Karena terdukung sama environmentnya juga. Betul. Tapi bang, kalo lo misalkan dapet peran jadi dokter, lo mau gak? Misalkan lo perannya dapet dokter tukang sunat tapi latah. Eh potong, eh potong, eh potong, eh potong, eh ayam. Sinetron gitu, lo mau ambil gak Ki? Sinetron nih Ki, sinetron nih Ki. Satu episode 25 juta, ah seribu episode. Aku yang ambil lah, bodoh aja gue. Iya, iya. Aku gak segila itu kayaknya Pak. Aku memang, yah gak mungkin lah yang gak aku ambil itu 25 juta. Dijanjiin seribu episode, dia berangkat lah gue Pak. Iya, iya, iya. Kalo aku gak berangkat, dipijak biniku. Bininya yang emosi, ngapa kagak lo ambil sih? Iya, iya, iya. Bininya, apa yang gak ada ambil sih? Bininya cempreng juga. Bininya cempreng juga kayak lo. Aku mau nanya deh. Bang Oki berarti udah termasuk ini gak artis modal tampang gak? Kan jadi aktor. Enggak. Soalnya kalo cuman modal tampang gak ngejual lah gue. Modalnya dikit juga ya. Iya, modalnya dikit kalo itu. Rugi kayaknya. Iya, iya, iya. Tapi kan Oki emang suka yang marah-marah gitu. Wah. Kalo sama istrimu gimana Ki? Wah. Takut. Takut, sama istri takut dia? Ngapain sih takut sama istri? Bapak enggak? Takut. Bukan takut sih lebih ke mengalah. Males ribut kan? Ya. Makanya dia ribut di luar. Melampi asin yang di luar. Melampi asin yang di luar. Dia ini gak marah. Cuman dia gak mau kawan-kawannya disenggol, Pak. Dia orang aduh yang punya masalah. Ya betul aku gak suka ada momen yang kayaknya. Kemarin di Medan. Ada lagi berantem? Enggak berantem. Kan masuk ke bioskop. Kan kami sinema visit gitu lah. Ya. Terus ada momen ada bapak-bapak dua orang. Tiba-tiba maju ke depan. Mau langsung main foto gitu aja sama Boris. Mau kayak narik-boris gitu. Narik-boris gitu. Gue bilang, eh Pak kau ngapain sini? Gue bilang. Sana-sana-sana. Gue bilang gitu. Ternyata ada salah satu pabrik. Talitha itu dimarah sampe didorong sama bapak itu. Malah gak senang. Kutunggu di luar gitu. Gitu. Nama bapak itu. Gue bilang, yaudah tunggu. Ini berantem terus. Ternyata pergi dia. Pergi. 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 Gak bisa aku yang gitu-gitu, Pak. Maksudnya. Kenapa sih lu terlalu sensitif? Apalagi sama temen-temen. Iya. Pertama sama temen-temen. Kalau ada yang mau diapain gitu. Gak terima aku. Wah. Dia yang punya masalah siapa yang maju dia. Emang karakter lu kayak gitu, Ki? Kayaknya, Pak. Iya, keselan. Bukan keselan. Jangan itunya lah yang di highlight. Yang bertemannya aja, coba. Oh, berarti orangnya ini. Aku gak bisa ngeliat temen-temanku kayak ada yang mau ngeganggu. Gitu. Kayak susah juga tuh ngilanginnya, Pak. Reflect lu aja jadi keluar gitu? Iya, reflect lu aja. Kayak ngeliat Boris ditarik tuh udah lu langsung keluar gitu. Siapapun itu. Ini kayak, nih kita nih aku udah kenal. Terutama udah yang kenal gitu. Misalnya nih, kayak Haldah nih kita baru ngobrol nih sekarang. Nanti di bawah kalau ada yang ngerebutin kau. Aku gak berpikir ada masalah apa. Kuliat ada yang ngerebutin Haldah. Ya bakal kubur. Wih. Gak tanya dulu masalahnya apa. Eh berarti jadi cewe Bang Oki enak ya? Kenapa? Dijagain. Iya. Makanya istriku senang sekali kan. Punya suami seperti itu. Jangkup rantem? Enggak, jangan itunya sih. Ngejaganya, ngejaganya aja. Oh iya, ngejaga. Jangan yang jangkup rantemnya. Jangan itu gak. Tapi ini pak, menurut bapak deh. Kan kita nongkrong nih. Ya Oki ini terasa yang jarang nongkrong sebenarnya. Tapi kawannya banyak. Jangan. Nah kalau dia gak nongkrong tapi kawannya banyak. Tapi entah kemana, terus tiba-tiba sama siapa gitu. Ini serem kali nih. Tongkrongan ini. Tongkrongan ini serem. Underground bro. Wah. Gak kelihatan pak. Di kopi-kopi gak kelihatan. Tapi dimana, dimana. Wah. Ini mah. Wah. Ini kan kita nongkrong semua nih. Menurut kalian, yang temen tongkrongan yang udah gak asik tuh dia ngapain? Dia kenapa? Temen tongkrongan gak asik? Flexing. Flexing gak asik. Kalau udah pamer-pamer tuh udah males gitu dengerinnya. Kayak, ini punya bokap gue. Padahal punya bokap gue gitu. Janinya bosen ngedengerinnya. Bukan punya dia sendiri. Iya, tapi dia flexing gitu loh. Flexing tuh udah gak asik ya. Terlalu ya berlebihan ya. Yang ini, yang diam-diam merasa iri gitu loh. Bersaing gitu. Oh. Jadi kayak adu-aduan sebenernya. Kan kita chill aja kan sebenernya. Aku sih itu juga tuh. Kalau udah flexing-flexing banget tuh aku kayak. Aduh gimana ya? Gue justru seneng ketemu orang yang kayak gitu. Kenapa? Ya gue umpanin aja tuh. Oh iya. Di angkat tangan udah bokap. Iya. Di angkat-angkat. Lolo juga seneng gitu. Lolo juga seneng gitu tuh. Lolo seneng. Lolo itu di angkat-angkatin aja sama dia. Habis itu dia ketawa. Ya udah lah ya. Udah tau juga karakternya gimana. Gak mau di. Eh tapi biasanya orang kayak gitu. Digituin gak sadar ya. Iya. Dia makin seneng. Iya dia menggebu-gebu tau malah makin jadi. Iya. Ceritanya. Bener makin jadi. Eh nih. Kalau kita dulu kalau gak suka sama orang. Misalnya nge-cut dia dari tongkrongan. Ada kadangnya gak kita ajarin main kan. Maksudnya. Kita diem-diem pergi kemana. Ada biarin aja. Nah kalau Genzy gimana? Kalian. Nge-cut pertemanan. Ini. Punya grup lain. Ya grup. Buat salah. Kita punya grup. Bersepuluh. Nah tapi kita gak mau tuh temenan sama bersepuluh-bersepuluhnya. Jadinya kita misalkan bertiga doang. Nah nanti kita punya. Grup lagi bertiga. Gitu. Nah nanti udah mainnya bertiga-tiga doang. Iya. Diomongin sih. Yang tujunya diomongin. Nah tapi. Itu sepuluh orang. Nanti ada. Misalkan ada dua lagi gitu. Circle-nya gitu. Yang dua orang doang. Yang paling cocok. Ini kan kalian bikin suku deh. Jangan ketemu. Kalau kata gue. Bikin suku. Ribet banget. Circle gitu. Iya. Iya bener juga ya. Kok kalian begitu ya sekarang ya? Iya maksudnya. Di dalam circle ada circle lagi. Gitu-gitu. Kamu gitu Cil? Aku gak relate. Makanya aku gak bisa temenan gede kayak gini. Karena pasti ada grup dalam grup. Jadi mending. Dari awal temenan yang deket aja. Iya sih. Ngapain. Nah itu bukan gue. Itu circle sebelah. Gitu. Eh tapi gue juga gak kayak gitu. Gue mah anaknya inan aja. Ngebaur. Tapi kok ada grup. Ada grup yang rame-rame? Ada. Berapa orang? Nah gue yang gak dimasukin tuh ya. Hei. Kalau tongkrongan ngomongin politik. Gimana? Aku sih gak papa. Aku sih gak papa. Asal jangan terlalu ini ya. Asal orangnya gak baper. Yang gak baper. Dan mau yang itu banget. Mau menang. Mau menang. Nah itu nyebelin sih kayak gitu. Nah nyebelin sih itu. Tapi sekarang lagi pada bahas politik semua tau. Masur gimana temen-temen bahas politik. Temen-temen bahas politik ya dihina-hina. Karena dari 13, 3 yang terjun ke politik. Ada. 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 Ada ngapain sih gitu-gitu. Ada. Ada. Apa besar. Ada. Ada. Ada ngomongin politik gak? Sekarang kan kayaknya politik tuh sampe genji banget. Iya. Tapi. Tapi sampe sekesel itu tau temen-temen kayak. Yang kayak. Misalkan nih. Kita misalkan milihnya. Nomor berapa. Nah dia nomor berapa. Terus kayak. Kita tuh aduh mulut kayak. Ya lu gak tau aja datanya. Wih. Gila-gila-gila. Lu gak tau aja datanya. Terus tuh. Gua yang kayak. Gua kan gak mikirin ya. Data-data. Presiden gitu-gitu ya. Gua kayak. Kagak tau. Lah yaudahlah. Gua mah yang gua liat dia sama Bae. Bae aja udah. Ya gua maunya milih ini. Sampe ada yang. Retak. Hubungannya. Oh iya. Lu tau gak. Temen gua ada yang gak dikasih jajan. Gara-gara gak satu suara sama emaknya. Hah? Iya. Emaknya tuh pokoknya gak harusin dia. Pilih ini. Pilih salah satu. Pilih yang emaknya pilih. Iya. Iya kalau ketahuan udah. Gak dikasih jajan tuh. Ya Allah. Terus dia gimana pas nyoblos. Harus ada emaknya gitu ngedampingin. Iya. Tapi gak tau datu dia. Tapi katanya. Pokoknya dia jangan nyampe ketahuan. Kalau beda suara gitu. Beda pilihan. Iya. Jadi ini ya Nda. Jadi pada musuh-musuhan gara-gara pemilu. Iya. Parkor banget ya. Iya. Lu sama Arapa beda pilihan atau sama? Gak tau dah. Kagak pernah ngomongin politik sama dia. Coba lu ngobrol nih. Coba lucu juga malem-malem ngobrol. Itu kan berantem pisah rumah kalian kan? Iya bener. Ya kan kamu suka kayak diusir. Karena kan itu rumah dia. Oh iya bener. Oh iya bener. Makanya Haldah gak mau ngomongin politik. Oh iya bener. Karena ada resiko itu pak. Mendingan gue satu suara aja sama dia. Iya iya iya. Eh kalau misalnya ditongkoran ke kalian ada yang berantem. Ini keliatan nih berantem nih. Kita berlima nongkrong. Haldah sama Ecak berantem. Atau aku sama Oki berantem. Gimana caranya kalian? Oh diam-diaman gitu ya. Nah kalau kalian cewek-cewek gimana? Kalau pura bodo aja sih yang kayak diajak bareng gitu. Misalkan kayak lu ngajakin gue main yaudah iya. Tapi dia ngajakin gue main yaudah iya. Tapi itu kayak pura-pura gak tau aja kalau lu pada berantem gitu. Iya. Kalau foto kayak iya iya bareng-bareng. Kalau cowok kan diselesiin. Gue suka sama lu gini-gini. Dia omongin. Kalau cewek itu gitu ya. Ingat ya aku tuh pernah ribut. Aku kalau dimainin bertiga tuh ada Ilham Abay. Rizky Teguh sama aku tuh. Aku pernah ribut tuh sama Ilham berdua. Ditemuin bertiga. Rizky Teguh udah tua kan. Waduh. Ribut ribut ribut. Tegurlah kalau berani. Tegurlah kalau berani. Ya udah tuh. Akhirnya damainya kira-kira. Tegur-kira gitu. Gak malu gak negur gitu ya. Udah tua ya. Gak malu sih itu bertiga gitu juga rupain ya kan. Tapi apalagi kalau kayak kita punya grup gitu ya. Pasti ada lah gitu-gitunya. Berantem-berantemnya pasti ada. Iya, iya, iya. Eh tapi kalau laki tuh biasanya berantemin apaan sih? Iya apa ya kalau cewek tuh. Gara-gara cewek gitu ya. Bisa jadi kalau gara-gara cewek. Rebutin satu cewek yang sama. Tersinggung ngomongnya kelewatan. Kelewatan. Ngomongin istrinya bisa jadi. Bercanda kelewatan. Agama. Bisa jadi ada agama. Cewek-cewek kan biasanya nyendir-nyendir di sosial media. Instastory. Biasa. Ini SW tuh. Gue kagak demen banget dah tuh kalau. Apaan tuh? Snap WA. O-S-W. O-S-W. Waduh. Story WA ya. SW. Tapi gue kagak. Emang bisa bikin story? Bisa. Di Whatsapp itu bisa ambil status pas story. The hell, serius? Bisa. Emang gak tau? Om gak tau. Yaya sering banget update story WA. Gue cek sekarang juga. Gue pikir itu profile picture doang. Oh yang ada biru-biru itu ya? Iya. Sumpah Yaya sering banget waktu kabarnya. Bukan kayak gitu pak, di sebelah kiri. Takutnya Yaya udah di kampus, udah kuliah ntar. Bukan kayak gitu. Gue cek kan nih. Kayak disini. Ini bener-bener. Bagaimana caranya? Ngajarin bapak-bapak ini memang. Ngajarin bapak-bapak ini. Nah itu Snapchat. Itu status orang semua tuh. Oh ini status. Iya story orang semua tuh. Mbak gue nih. Bikin story apa nih? Nge-share tiktok biasanya. Nge-share tiktok. Nge-share tiktok. Ntar dulu mbak gue lagi nih. Oh iya iya iya. Iya bisa di WA itu. Tapi SW lebih seru tau. Alhamdulillah akhirnya bisa ngopi juga di rumah. Yang mau merapat sekarang. Satpam Pak Nur. Terus kalo kita reply jadinya ke statusnya dia apa langsung jadi chat? Jadi chat. Oh langsung chat. Kayak DM. Kayak bales. Aku juga gak tau. Oh gak tau. Aku soalnya gak pernah liat-liat status orang. Kalo di SW itu biasanya lebih personal karena bisa kata-kata doang. Itu biasanya emak-emak, om-om gitu. Biasanya tuh mereka tuh lebih terbuka gitu loh soal perasaan mereka. Iya lebih curhat gitu. Iya. Oh iya? Ntar deh aku cabut ya. Kenapa? Aku mau ke tempat Pak Nur tadi mau ngapas. Eh kalo masalah duit, masalah duit gimana? Bisa banget. Kalo di tongkrangan cowok duit itu bisa jadi sumber permasalahan. Sumber permasalahan. Contohnya? Ya bagiannya gak rata. Ya ya ya. Kerjaannya gak rata. Atau ada yang korupsi gitu. Atau lagi dodo PT-PT salah satu gak pernah mau bayar. Oh iya tuh. Ini banyak tuh. Kayu kan. Kami bilang kayak kayu. Kayu apaan? Iya tuh kayu. Ya kayak bukan orang kayu aja. Iya bukan orang kayu aja gitu. Oh iya iya iya. Kayak ada tapi. Di medan pokoknya bilangnya kalo ada orang yang lagi nongkrong. Kita lagi PT-PT. Dia sendiri gak tuh. Udah gak usah diminta tuh kayu gitu. Kayu gitu. Oh gitu. Jadi dia udah jadi batang. Gak ada ini. Gak ada ini. Aku punya temen gitu. Terkenal banget di semua sarkolnya gitu. Dia suka ngajak makan yang mahal. Terus? Tapi gak pernah mau bayar. Siapa namanya? Ada ditagihin gitu udah tiga kali. Oh iya nanti ya lupa gitu. Tapi tetep gak punya malu aja gitu. Cewek? Cewek? Padahal dia yang ngajak ya. Dia yang ngajak. Jadi akhirnya gak ditemenin lagi. Tapi itu orang banyak tau yang kayak gitu. Gue aja misalkan nih kayak. Udah nyampe pebayaran. Ke Bajawa. Ke Bajawa nih. Terus gue lagi proses bayar nih. Terus kata temen gue. Nitip dah sekalian. Ntar gue TF. Ya. TF. Transfer. Transfer. TF. TF. TF transfer. Itu apa sekarang kakak di anu-anuin. Kakak di TF. Lo tagilah. Iya malah ya. Gue kagak enak bang. Kayak. Masakan kayak misal 15 ribu doang ya. Kayak takut. Ya ilah 15 ribu doang dah. Lo sampe kayak gitunya banget. Jadi kayak gitu. Nah lain kali kalo misalnya nongkrong lagi. Lo kemarin udah gue bayarin ya. Sekarang gantian lo bayarin gue gitu. Iya. Iya ya. Abis lu beli agia. Biar dia yang bayar. Iya. Kemahalan. Alesannya ada aja pas lagi mau bayar. Gue ke ATM dulu yang mau ambil ATM. Kata dia gitu. Pas balik ATM dibawa. Oke. Terima kasih banyak. Apapun yang kau jalani ke depan. Mau jadi aktor. Mau jadi apapun. Ingat satu hal. Kurang-kurangi berantem sama orang. Gak pernah lagi. Kemarin baru di Medan baru bilang mau berantem sama orang. Itu kan gak berantem. Buatku yang namanya berantem itu harus beraduk isiku. Itu baru yang namanya berantem buatku. Kalo cuman adu mulut gak berantem itu. Berantem lah itu namanya. Engga. Itu hampir berantem ya. Hampir berantem. Hampir. Kayak itu liat gak kalian di lambe turah. Chef Juna berkaya sama. Sopir terakku ya. Itu berantem gak? Engga. Kalo buatku gak berantem itu. Engga berantem. Itu ngototot-ngototan aja. Kalo berantem yang kemarin di lokasi lehernya diinjak begel. Engga. Engga. Kalo itu ngotot-ngototan. Jadi siap Juna gini. Wih! Adwotot. Wih! Ngotot-ngototan. Wih! Keren! Sama lagi-sama lagi di Topos. Bye! Ngotot-ngototan. Ngotot-ngototan.